Oke guys, jadi kita mau nanam bibit mantang madu Ini mantang ungu atau mantang kuning ya Aku gak tau, tapi ini mantang madu Mantang yang bagus itu dia yang Mantang Lepasnya kadang Terima kasih. 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 Oke, jadi buat yang nanyain babe, kemana babe gak bantuin, babe lagi salin baju, karena tadi dia pas mau wudu, terus kecemplung di sini, di betulannya, terus bajunya basah, celananya basah. Terima kasih. 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 dari tempat tadi itu langsung pulang lagi ke rumah pohon padahal tadi panas, sekarang hujan untung aku buat mantel kan udah ngembun HPnya udah ngembun udah basah handphone udah kena air mungkin kalau misalkan baju sih aku kalau misalkan kehujanan gak masalah ya, cuman kalau misalkan handphone ini aku gak tau gimana caranya biar gak basah kalau nge-record handphone ini udah basah kita ketemu di rumah pohon aja ya biar handphone aku gak rusak aku lucu banget deh kalau misalkan pake warna pink nah disini tuh dibawah daun-daun jadi bisa nge-record cuman disini udah ini lagi kita sebentar lagi sampai ke rumah pohonnya aduh mami guys hujan alhamdulillah sih di rumah pohonnya gak bocor jadi mantap mantap hujan-hujan nyantuk jadinya hujan terus guys gak berhenti-berhenti nambah daris hujannya untung handphonenya masih sekitar 20% gitu jadi masih bisa buat record lumayan deh masih bisa aku pake sampe nanti malem cuman kebetulan hari ini aku bakalan pulang jadi gak apa-apa deh semoga aja hujannya reda biar aku bisa pulang ada geluduk bahasa lainnya geluduk apa ya geledek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hujannya makin deres dan sekarang berkabut diseberang sana ada bukit-bukit cuman gak keliatan karena banyak kabutnya tapi alhamdulillah geledeknya udah hilang jadi aman deh eh dateng lagi dia udah dia mau udah hilang dateng lagi dasar kayak mantan gak diomongin aja dateng selamat menikmati 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 ini nih kipas legend loh ini dari sebelum rumah pohon dibuat ini kipas sudah nemenin aku disini jadi best banget deh pokoknya buat kipas ini dari sebelum rumah pohon jadi sampai rumah pohon hampir jadi gak sih udah jadi sebenarnya dia masih sama aku dong selamat menikmati oke guys jadi gadis petulang mau masak nasi tapi menggunakan alat yang ada di hutan contohnya bambu jadi ini salah satu ide buskraf dari gadis petulang dia lancat garing amat ya selamat menikmati selamat menikmati jadi dalamnya harus dibersihin dulu guys jadi harus dicuci bersih karena kalau bahasa indonesia sih banyak lugutnya tapi gak tahu kalau bahasa 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 yang lain apa ya kayak bahasa bahasa eh bahasa tuh kan kayak bulu-bulu halus gitu deh kemarin tuh ada loh yang komen katanya ngapain sih masaknya ribet ribet kayak gitu kan tinggal pakai panci jadi terus juga lebih cepet masaknya ya itu lah ya itulah buskraf jadi buskraf itu secara apa ya kalau misalkan pakai logika dia itu membuat sesuatu yang mudah menjadi lebih sulit jadi apa ya ya pokoknya disitulah keseruannya buskraf jadi ada cerita banyak ceritanya maksudnya jadi para buskraf pasti tahu tapi kalau misalkan yang bukan buskraf ya begitu deh jadi aku maklumin aja jadi aku maklumin aja jadi ini stok beras untuk tiga hari jadi aku masak segini terus ini dibagi dua karena aku tuh apa ya makannya kadang banyak kadang liquid iya kemarin juga ada loh yang komen katanya disuruh nanam singkong eh jangan-jangan dia nggak lihat video-video aku sebelumnya segini singkong udah tumbuh segini sebelah sana tapi ya udahlah tak apa-apa asyik saya selamat menikmati terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton